Saya sekarang bersama BMW X3 Luxury Line. Kenapa Luxury Line? Karena BMW Group Indonesia menambahkan fitur-fitur yang membuat kendaraan ini lebih enak dikendarai. Gimana impresinya? Ikutin saya terus. Saya nggak akan membahas secara detail tentang BMW X3 Luxury Line ini, karena sebelumnya Mas Adi di sini telah membahas secara detail dari BMW X3 Luxury Line ini. Jadi saya di sini akhirnya akan membahas tentang impresi berkendara dan fitur-fitur apa saja yang membuat mobil ini lebih nyaman dan lebih enak dikendarai dari generasi sebelumnya. Oke, tanpa panjang lama, kita masuk saja yuk. Sebelum saya mau masuk dan berkendara dengan BMW X3 Luxury Line ini, saya mau ngasih lihat ini bahwa sekarang BMW X3 telah dilengkapi dengan Display Key. Ini Display Key-nya mirip dengan seri 5 yang pernah kita ulas sebelumnya. Di sini ada fitur-fitur yang bisa mengetahui, paling tidak beberapa kondisi kendaraan, seperti lampu menyala atau pintu yang belum terkunci. Ini bisa dilihat kita di sini, cukup mewah. Ini salah satu kemewahan dari BMW X3. Lalu di sini juga BMW menerapkan sensor yang bisa membaca dengan satu sencuan jari. Fitur ini dapat digunakan untuk membuka atau mengunci kendaraan dengan sekali sentuh. Asalkan dengan remote kondisi berdekatan, ini bisa untuk mengunci atau membuka pintu dari kendaraan. Sensor ini bisa digunakan pada keempat pintunya. Teknisnya seperti saya bilang tadi, untuk mengunci hanya telunjuk saja. Lalu untuk membuka ditambah ibu jari. Keren. Kita ke belakang yuk. Karena memang bentuk kunci dari BMW X3 ini cukup besar, maka sebaiknya Anda tetap menyimpannya di dalam kantong celana ataupun kantong baju. Di bagian belakang ini, orang BMW-nya bilang bahwa sensornya ini lebih baik lagi. Karena tidak perlu gerakan yang lebih agresif. Karena dengan satu gerakan menendang itu, pintunya akan terbuka secara otomatis. Tapi ingat yang seperti saya bilang, yang dibaca bukan gerakan menendangnya, tapi gerakan saat menariknya. Seperti ini. Itu mencegah agar Anda tidak melakukannya berulang-ulang. Jadi yang dibaca adalah gerakan menariknya, bukan menendangnya. Oke? BMW X3 dimensinya sekarang bertambah besar. Baik bertambah tinggi, bertambah lebar, dan bertambah panjang. Penambahan ini, penambahan dimensi ini beribas pada penambahan ruang dalam kabin. Tidak hanya penumpang belakang yang mendapat legroom lebih panjang, namun di sini baggage capacity atau luggage capacity-nya juga bisa dilihat lebih lapang. Di sini juga terdapat partisi agar mengamankan barang bawaan, agar tidak loncat-loncat ke atas. Dan partisi ini juga mudah dibuka dengan satu sentuhan. Oke? Dengan satu sentuhan, sudah bisa dibuka. Dan agar partisi ini tidak rusak, disediakan tempat di dalam sini. Jika partisinya dibuka, Anda akan mendapatkan ruang bagasi yang cukup luas untuk sebuah SUV lima penumpang. Jika masih kurang juga, Anda bisa melakukan ini. Kursinya komposisinya 40-60, dengan dapat ditutup dengan satu sentuhan. Dapat lagi ruang lebih lapang. Sisi menarik dari bagasi BMW X3 Luxury Line ini adalah, selain dia menggunakan ban RFT sehingga tidak ada ban cadangan, di sini juga terdapat ekstra bagasi, ekstra penyimpanan, cukup luas. Dan yang menariknya lagi, bagian ini terdapat pegas. Sehingga ketika memasukkan barang, Anda tidak perlu menahan atau ngeluarin dulu. Cukup dibuka, Anda lebih leluasa dalam memasukkan barang bawaan. Melihat dari ruang yang ditawarkan, nampaknya ini memang tidak terlalu besar. Mungkin hanya barang-barang belanjaan bulanan dari supermarket atau hypermarket, atau bisa dimuat dengan satu kopar kecil. Lumayanlah. Oke, cukup dari saya penjelasan tentang beberapa keistimewaan baru dari BMW X3 Luxury Line. Tanpa panjang lebar, saya ingin merasakan bagaimana impresi berkendara dari produk terbaru BMW Group Indonesia ini. Ikutin saya terus yuk. Sebelum memulai perjalanan atau memulai perjalanan untuk mendapatkan impresi berkendara dari BMW X3 Luxury Line, saya mau mencoba menggali sedikit bagian interior dari BMW X3. Seperti dilihat, di sini bagi saya yang beberapa kali mencoba varian dari BMW dan Mini, untuk BMW sendiri ini akan terasa tidak asing, karena memang penempatan beberapa fitur dan panel-panelnya masih mirip, walaupun ada sedikit perubahan seperti bentuk dari lingkar kemudi, lalu bentuk dari dashboard. Di sini ada penambahan buat elemen kayu yang membuat tentunya, seperti biasa, mobil mewah, harus ada unsur kayunya biar menambah kemewahan. Namun di balik itu semua, semuanya mirip, sentuhan-sentuhannya terasa mirip. Jadi kalau buat saya sih agak membosankan ya, karena ya memang patternnya seperti itu. Di sini letak perbedaan dari BMW X3 dari generasi sebelumnya, karena legroom yang seperti saya bilang ini posisi saya ketika berkendara, dan ini posisi penumpang. Oke saya pindah ke sini, tetap masih lumayan lega. Di tengah sini memang seperti biasa, memang ada kisi AC untuk mengatur suhu di bagian belakang. Di sini juga ada output untuk merecharge smartphone Anda. Di sini juga ada pengaturan AC-nya secara digital. Namun di sini memang tidak banyak yang bisa diharapkan, karena di sini tidak ada monitor, karena di sini tidak ada meja. Karena ini X3 yang ditambahkan beberapa fitur untuk menambah kenyamanan. Namun mereka sangat hati-hati, karena jika terlalu mewah, harganya akan terlampau mahal dan bersinggungan dengan X5. Jadi fitur yang ditambahkan untuk bagian belakang hanya legroom dan headroom yang lebih besar. Di sini tetap ada armrest, agak susah dibukanya, dan dua buah cup holder. Lalu jika penumpang belakang ingin lebih mendapatkan privasi, di sini ada tirai. Oke, tidak ada yang perlu dibahas lebih lanjut lagi, karena semuanya mirip. Dan sudah dibahas sebelumnya oleh Mas Adi. Kita cobain saja yuk, impresinya bagaimana. Oke, sebentar saya mau atur ketinggian dari kalat kemudi yang belum dilengkapi dengan elektrik ini. Oke, kita mulai. Saya sudah di dalam mobil dan sudah mulai perjalanan. BMW X3 ini memang dikatakan lebih mengedepankan soal kenyamanan dalam berkendara. Hal ini terlihat dari insulasi kabin yang lebih baik. Yang katanya ini menggunakan dua buah kaca sehingga kekedapan kabin lebih terjaga, lebih baik dari generasi sebelumnya. Suara M-minus dari luar itu tidak terdengar. Bahkan ketika ada motor yang cukup berisik suara kenal potnya, terdengar samar-samar. Menurut saya sih, sedikit minusnya adalah suara ban yang agak mengganggu. Karena suara ban masuk sedikit mengganggu kenyamanan dari berkendara. Faktor kenyamanan yang didapat dari BMW X3 Luxury Line ini adalah suspensi yang kini lebih kompromis, lebih kompromi dengan jalan-jalan rusak. Memang ini ada plus minusnya. Ketika Anda ingin mendapatkan kendaraan yang nyaman, yang nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa ketika untuk mendapatkan kendaraan yang lebih nyaman, bantingan yang lebih nyaman, hentakan dari suspensi lebih nyaman, maka kurangnya adalah rigiditas dari kendaraan. Seperti adanya gejala limbung, walaupun tidak banyak, tapi tetap ada gejala limbung ketika berkendara dengan kecepatan cukup tinggi, lalu berbelok. Oke, kelihatan, limbung, tapi bantingannya tetap enak. Selain kenyamanan dan kemampuan dari suspensi mobil ini, BMW X3 Luxury Line menggunakan mesin 2.0, fin power turbo. Mesin ini banyak digunakan oleh produk-produk BMW atau mini yang lain, seperti Mini Countryman S yang sebelumnya saya gunakan. Ini juga ada di BMW seri 3, menggunakan mesin yang sama, sehingga untuk X3, tenaganya diklaim mencapai 184 horsepower dengan torsi 290 Nm. Yang menariknya adalah pihak BMW mengklaim bahwa konsumsi bahan bakar dari BMW X3 Luxury Line ini mencapai 1 banding 13, 1 liter untuk 13 km. Namun, kayaknya pencapaian itu agak susah ya. Orang BMW sendiri sudah mencoba, Mas Mail, sudah mencoba katanya ini bisa tembus 1 banding 10. Menurut pribadi saya, orang yang beli mobil X3 ini mungkin tidak terlalu peduli dengan konsumsi bahan bakar, karena banderolnya saja sudah menyentuh angka 1 miliar. Jadi, lebih baik menikmati saja impresi berkandara dengan SUV yang tangguh ini, SUV yang bodinya kini semakin besar, bodinya semakin panjang, dan dilengkapi banyak fitur. BMW X3 Luxury Line ini masih dilengkapi dengan fitur iDrive yang tertanam pada perangkat hardware di dalam ini. Jadi, beberapa fitur yang menjadi andalan tetap ada, seperti gestur. Oke, dan juga fitur navigasi, lalu connected juga, mereka juga menyediakan touchpad di sini. Jadi, bisa sambil lebih fokus, memilih menu-menu di layar ini. BMW X3 ini kerap kali dibandingkan dengan Audi Q5 dan RC Dashband GLC. Memang tiga merek Jerman ini mengandalkan keunggulannya masing-masing, walaupun kalau bisa ditarik benang merahnya, menawarkan kenyamanan dalam berkendara, menawarkan kemewahan dalam sebuah kendaraan. Namun, Anda harus mencobanya. Kalau untuk BMW X3 ini, bisa saya bilang bahwa memang SUV lima penumpang ini lebih menawarkan fungsionalitas dalam berkendara. Memang ketika mobil dibuat semakin canggih, semakin bertabur teknologi, Anda akan merasakan buat speed freak atau car enthusiast, karena Anda akan merasa kehilangan sentuhan-sentuhan dari tenaga mesin yang berlimpah, tenaga mesin yang harusnya dapat ekstra akselerasi lebih bagus, torsi lebih baik, torsi lebih besar. Ini akan membuat Anda sedikit tidak puas, tapi overall it's okay. Teknologi memang tidak bisa dihindari, jadi mobil ini layak Anda coba. Oke, setelah tadi saya mencoba berkendara dengan BMW X3 Luxury Line ini, bisa dibilang ini adalah SUV yang kini lebih mature. Karena memang ada beberapa yang seperti saya tadi bilang, kenyamanannya lebih ingin ditingkatkan, namun itu berimbas pada rigiditas dari kendaraan, agak sedikit berkurang. Namun, secara overall, mobil ini menawarkan fungsionalitas yang sangat mumpuni, yang sangat baik. Bentuknya juga menawan, layaknya produk-produk BMW sebelumnya. Dengan banderol 1,1 miliar, tentunya Anda akan mendapatkan SUV yang tangguh, SUV lima penumpang yang tangguh, yang bodinya kini makin besar, yang kenyamanannya juga lebih baik, dan fitur-fiturnya yang bisa diunggulkan. Perlu diketahui, ini adalah rakitan Indonesia, jadi ketersediaan unitnya akan lebih cepat daripada pesaing-pesaingnya tentunya. Oke, sekian review dari saya, Den Dewa. Jangan lupa subscribe channel kami, mobil123.com. Dan untuk membantu kami untuk menjadi lebih baik, tentunya kami membutuhkan saran dari Anda, kritik, yang bisa membuat kami lebih baik ke depannya. Oke, ciao!